Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita semua dalam melindungan Tuhan yang Maha Esa selalu mendapatkan kesehatan, juga kebahagiaan baik lahir maupun batin. Saudara-saudara yang saya cintai, disini saya akan menyampaikan tentang apa yang menjadi judulnya video ini antara lain Jawa Kawedar. Apa sih yang dinamakan Jawa Kawedar itu? Jawa adalah mempunyai makna atau arti mengerti, disamping disitu juga suku. Tetapi dalam ajaran ini saya tidak membawa sukuisme bahwa Jawa itu khusus untuk orang Jawa, tidak ke sana larinya. Tapi Jawa disini harus dipahami bahwa Jawa itu artinya mengerti. Kenapa saya berikan judul Jawa Kawedar supaya ajaran Jawa ini terbuka dan bisa dipahami, bisa dimengerti oleh para generasi-generasi berikutnya. Antara lain, orang Jawa itu mengutamakan perjalanan kebaikan, mengedepankan keutamaan yang saling asah, asih dan asuh. Menebarkan kebaikan dengan cara welas asih kepada sesama hidup. Karena apa? Karena sesama hidup itu adalah sama-sama ciptaannya Gusti Kang Murbing Dumadi. Dan itu menjadi kewajiban kita sebagai manusia yang harus mampu untuk berbagi kasih sayang kepada sesama hidup. Jadi, orang Jawa selalu mengedepankan kebaikan. Biasanya seperti itu. Itu ajaran daripada leluhur kita terdahulu. Kalau sekarang ini mungkin dengan perkembangannya zaman, melihat ada orang-orang Jawa yang sekiranya tidak sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang ditinggalkan oleh para leluhur, mungkin itu sifat yang manusiawi. Tetapi, paling tidak, orang Jawa tadi sudah mempunyai bekal bahwa orang Jawa harus mempunyai welas asih. Yang seharusnya welas asih itu tidak hanya untuk orang Jawa, tetapi bisa untuk semua orang. Karena welas asih kepada sesama adalah welas asih kepada diri sendiri. Saya ulangi bahwa orang Jawa selalu mengedepankan kebaikan. Apapun yang dirasa tidak enak, di situ dia selalu diam. Tetapi diamnya ini entah di belakangnya ngurutu atau tidak itu urusan pribadi masing-masing. Tetapi yang jelas, kita lebih baik mengalah daripada berantem. Karena orang Jawa juga punya prinsip menang tanpa ngasorake. Melurup tanpa bolu. Jadi kita menang tetapi tidak merasa mengalahkan. Memberikan sesuatu tetapi kita juga tidak merasa kehilangan. Apa yang kita berikan? Kasih sayang. Karena kasih sayang ini sebagian daripada pemberian Tuhan yang harus kita pupuk dan kita lestarikan. Itu ajaran Jawa yang paling utama. Kemudian Jawa itu sesuai dengan perjalanannya tahun, maka di situ ada Jawa Dipa dan Ajra Jawa Duwipa. Jawa Dipa, Jawa Dipa itu adalah ajaran awal mula daripada orang Jawa yang mempercayai adanya Tuhan atau adanya Gusti. Dengan kepercayaan itu, maka dia meyakini bahwa ada hidup di dalam diri kita. Bahwa hidup tadi adalah pemberian dari Gusti Kangmur Beng Dumadi yang di situ harus kita lestarikan. harus kita rawat dengan baik supaya kita bisa menghidupi sesama hidup. Jelas. Orang Jawa, saya ulangi, mengedepankan kebaikan. Selalu mengembangkan kasih sayang kepada sesama hidup. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan, apa yang harus ditanyakan? Kita bahas. Pertanyaan seputar salamnya orang Jawa. Kenapa di situ disebut rahayu? Bagaimana pengertian rahayu ini, Pak Ade? Iya. Kenapa rahayu ini disandingkan dengan kata Sakmur Beng Dumadi? Mungkin bisa dijabarkan juga sekalian. Iya. Monggo. Matur, Pak Ade. Baik. Salam rahayu itu adalah salam khas orang Jawa yang menandakan, yang memberitahukan bahwa semua Sakmur Beng Dumadi tadi semoga dalam lindungannya, lindungannya Kang Murbeng Dumadi, termasuk segala sesuatu yang menjadi ciptaannya. Maka ada salam rahayu, rahayu Sakmur Beng Dumadi. Rahayu itu adalah suatu pinwunan. Pinwunan itu berbentuk doa. Kalau itu boleh dibicarakan tentang doa. Kita mendoakan agar semua ciptaannya Kang Murbeng Dumadi tadi, dari kutu-kutu walangatoko sampai semua manusia yang ada di atas bumi dan di bawah langit itu selalu mendapatkan keselamatan, rahayu. Rahayu itu sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang tidak ada aral melintang apapun, sehingga dalam perjalannya selalu mulus. Kalau kita boleh berbicara menyangkut tentang kesehatan, rahayu itu adalah darah atau ludiro, rahayu itu darah. Ayu itu cantik, darah yang cantik, darah yang bagus, itu yang tidak ada racunnya, maka di situ akan membentuk kesehatan jasmani manusia. Karena di situ mengalir dengan baik tanpa ada racun sedikit apapun. Kalau orang tadi masih ada darahnya yang bercampur dengan racun, biasanya ada sesuatu hal yang mengganggu daripada kesehatannya. Jelas ya, Saguming Dumadi itu adalah segala sesuatu yang menjadi ciptaannya Gusti Kang Murbing Dumadi. Sedangkan Kang Murbing Dumadi itu adalah yang menciptakan segala makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, kelihatan alam seisinya ini adalah termasuk Saguming Dumadi atau ciptaannya Gusti Kang Murbing Dumadi. Jelas ya? Jelas ya. Nah, coba apalagi? Untuk laku utama orang Jawa ini yang seyugianya dilakukan rutin setiap hari atau setiap bulan itu apa Pak D? Iya. Boleh. Laku utama yang harus diutamakan oleh orang Jawa, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, mengedepankan kebaikan. Yang kedua, merasa bersyukur kepada Gusti Kang Murbing Dumadi dengan cara memulai, memulai itu memberikan sesuatu ucapan terima kasih kepada Gusti Kang Murbing Dumadi yang sudah memberikan nikmat, segala nikmat, baik itu kesehatan maupun kesejahteraan, kedamaian hati, dan semua yang ada di atas bumi dan di bawah langit ini menjadi damai. Itu laku utama yang harus diutamakan. Laku kebaikan termasuk dengan manembah. Manembah itu sebagai sarana untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Gusti Kang Murbing Dumadi yang sudah mengasihi kepada diri kita, khususnya umumnya kepada sesama hidup. Kalau Gusti Kang Murbing Dumadi itu maha welas dan maha asih, kenapa kita itu sebagian daripada hidup kita itu adalah sebagian dari kehidupannya Tuhan, kenapa kita tidak mau mengembangkan rasa welas asih kita kepada sesama hidup. Bisa dilakukan setiap bulan, bisa dilakukan setiap minggu, bisa dilakukan setiap hari, dan bisa dilakukan kapan saja untuk mengucapkan rasa syukur tadi. Tetapi paling tidak bagi orang Jawa itu mempunyai laku. Laku yang pertama adalah mitukoni di hari kelahirannya. Orang Jawa selalu biasanya mengingat hari lahirnya, hari dan pasarannya. umpamanya hari Rebu Wagi. Orang itu juga akan mengingat bahwa saya itu lahir pada hari Rebu Wagi, tanggal 17 Agustus 1900 setian umpamanya. Setiap hari Rebu Wagi, biasanya orang Jawa selalu mengadakan yang namanya wetonan. Wetonan itu menyediakan uborampe, yang paling tidak ada jenangan limo, karena di situ adalah memulai saudara empat yang ada di dalam diri kita, yang berasal dari empat anasir, dan limo pancernya, paling tidak minimal ada jenang baru-baru. Jenang baru-baru itu jenang warna putih dan warna merah. Kalau memang tidak mampu untuk menyediakan sarana-sarana yang lain, itu cukup dengan jenang baru-baru. Artinya jenang baru-baru itu adalah menyambut hari kelahiran. Pada saat kita lahir dari guh garbannya sang ibu, sampai detik ini pada hari Rebu Wagi, seperti yang saya sampaikan tadi. Maka tidak perlu kita harus menunggu satu tahun. Ulang tahun itu namanya. Maksudnya kita ucapan atau mengucapkan rasa syukur kita setahun sekali. Paling tidak itu 35 hari sekali dengan kurun waktu weton itu. Sebenarnya empat anasir itu kalau saya buka di sini, bisa saja, boleh saja. Karena memang ini milik setiap manusia sebenarnya. Manusia hidup itu mempunyai empat anasir. Antara lain bumi, banyu, angin, dan geni. Bumi itu tanah, banyu itu air, geni itu api, angin ya angin. Jadi empat anasir ini yang dinamakan sedulur papat. Kalau orang Jawa itu mengenal sedulur papat limau pancer, ini sedulur papat itu berasal dari empat anasir. Anasir angin, anasir air, anasir api, dan anasir bumi. Sedangkan di situ ada sukma sejati yang disebut hidup. Nah hidup ini dari anasir apa? Hidup itu adalah pemberian Tuhan. Yang kalau orang Jawa bilang disebut pertiing pangeran. Itu dinamakan hidup. Maka ada sedulur papat dan limau pancer. Jelas ya? D. Jelas Pak D. Untuk sedulur papat ini, apakah sama dengan malaikat Pak D? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Maturnum. Baik. Kalau nanti saya berbicara tentang sedulur papat yang kita kaitkan dengan malaikat, itu nanti kita takut membawa ajaran orang lain. Karena malaikat itu adalah berhubungan dengan ajaran orang lain. Yang berhubungan dengan pemahaman tentang agama. Ya. Tetapi jelas sedulur papat ini, keberadaan kita dimanapun berada, di situ selalu ada. Jadi dimana keberadaan kita, sedulur papat itu selalu ada. Selalu menemani kita. Tidak bisa terlepaskan salah satu. Contoh. Anasir angin. Anda tidak punya nafas. Berarti orang itu meninggal. Badan Anda tidak terasa anget. Berarti orang itu juga anyep. Artinya meninggal. Begitu juga orang sudah tidak mengeluarkan keringat, tidak mempunyai lidah yang dari anasir air, orang tadi juga meninggal. Nah, pemahaman-pemahaman ini kita harus bisa mengeterapkan. Jangan sampai nanti kita mengotori ajaran orang lain ya. Ini kita harus bisa menjaga. Walaupun mungkin ada orang lain yang mempunyai pemahaman bahwa sedulur papat itu mungkin istilahnya sama dengan malaikat tadi. Monggo-monggo saja. Tidak salah. Saya akan selalu menghargai kebenaran orang lain. Dan saya tidak akan pernah atau saya akan belajar tidak pernah untuk menyalahkan benarnya orang lain. Tetapi saya akan mengakui segala sesuatu yang menjadi kesalahan kita. Karena kita tadi mengawali dari ajaran orang Jawa. Selalu mengedepankan kebaikan. Jelas ya? Jelas. Nah, apalagi kalau untuk meditasi apakah menjadi salah satu laku utama yang dijalankan orang Jawa Pak? Betul. Meditasi itu bukan sesuatu yang sangat menyeramkan atau sesuatu yang disitu nanti mohon maaf mempunyai pemahaman bahwa orang meditasi adalah orang yang menduakan Tuhan. Kalau ada orang yang mempunyai pemahaman bahwa meditasi tadi menduakan Tuhan mohon dijauhkan pemahaman-pemahaman itu. Jangan sampai itu disampaikan di muka umum. Karena itu akan menyinggung dan menyakiti orang-orang penganut meditasi. Meditasi itu pada dasarnya adalah meredam hawa nafsu. Panca indera kita yang 24 jam atau selama 12 jam atau sebelum kita tadi tidur itu dipengaruhi oleh indera-indera yang disitu bisa membawa pemikiran kita menjadi hal-hal yang tidak baik. Kita kembali ajaran kita tadi adalah mengutamakan kebaikan. Maka dalam perjalanan sehari tadi disitu indera kita dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya memancing kita untuk mengeluarkan hawa nafsu. Maka dengan meditasi itu adalah meredam hawa nafsu. Sehingga tataran daripada rohani itu akan menjadi lerem, menjadi baik. rohani itu adalah sesuatu ajaran yang sangat hadiluhum kalau kita bisa menjalankan. Kenapa seperti itu? Orang yang mateng di dalam kerohanianya ibaratnya ilmu yang dia dapat, nilmu yang dia dapatkan melalui kawroh itu bisa memberikan tongkat saat orang berjalan dalam jalan yang licin. Bisa memberikan penerangan di saat orang tadi sedang mendapatkan kegelapan. Jadi kerohanian itu kalau kita mampu untuk memahami yang sebenarnya adalah jalan kautaman untuk memberikan tekan kepada orang yang di jalan yang licin sehingga disitu menjadi tongkat supaya tidak jatuh. Menjadi pemahaman, menjadi penerangan kepada orang yang sedang dalam kondisi gelap pemikirannya. Karena rohani itu bersumber dari sesuatu yang menerangi jiwamu. Surya Chondro Kartiko itu menjadi rohanimu. Maka kalau orang itu tadi menjalankan dengan sungguh-sungguh yang dinamakan rohani, maka orang tadi akan selalu berbuat kebaikan. Dan itu akan mengutemakan orang lain. Tidak mementingkan diri pribadi. Tetapi kan jarang orang yang menyampaikan atau bertindak seperti itu kalau saya ini umpamanya ini dituakan orang terus masih membesarkan atau mengedepankan keakuan saya, maka saya akan berbagi kamu yang sedikit untuk saya yang banyak. Artinya keakuanku masih ada. Kerohanian saya belum matang. Tetapi mari kita belajar bersama-sama untuk mematangkan rohani. Maka di dalam pemahaman-pemahaman yang lain ada yang namanya siraman rohani. Siraman rohani di dalam ajaran orang Jawa adalah duduk meneng, lungguh, atau suwung. Di dalam meneng tadi adalah meresapi keluar masuknya nafas. Mengingat perjalanan kita tadi agar semua tadi hal-hal yang mengganggu baik itu pikiran, akal sehat kita sampai masuk ke rasa itu terkikis supaya cipta dan rasa karsa kita menjadi lerem. Itu fungsi daripada meditasi. Jadi semedi itu bukan menduakan Tuhan. Tetapi bersyukur bahwa selama 12 jam tadi kita berkarya, sebelum kita tidur, kita menjalankan kebutuhan rohanimu untuk meredam pancaindramu supaya ayem tentrem. Jelas ya? Jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya.